Mas Kodari, ini tahun panas kayaknya kalau 2018, lagi-lagi pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh nasional, apakah ini akan semakin banyak, akan semakin gencar di tahun seperti ini, Mas Kodari? Ya, saya kira patut kita juga akan demikian, jadi proses politik akan terus mengalami eskalasi seiring dengan makin dekatnya jadwal pemilu. Memang pemilunya sendiri masih satu tahun, karena akan dilaksanakan pada bulan April 2019, tetapi kita semua tahu bahwa pertama pada bulan Juni akan ada pilkada serentak di beberapa daerah yang sangat strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang kedua yang terpenting adalah pada bulan Agustus akan ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, menjelang bulan Agustus 2018 ini, saya kira para tokoh-tokoh politik, terutama yang diperkirakan akan maju calon presiden, sudah membuat suatu kondisi di mana mereka akan dianggap sebagai calon yang kuat dan punya posisi yang kuat, dan itu yang akan membuat tensi politik itu akan menjadi semakin meningkat pada beberapa bulan ke depan. Cari-cari panggung atau curi-curi panggung, Mas Kodari? Dua-duanya, jadi yang namanya politisi itu kan panggung itu ada dua macam, pertama memang panggung yang mereka create, wacana yang mereka create, yang kedua panggung yang mereka peroleh karena momentum yang kebetulan datang dari luar, atau momentum yang kemudian tercipta tanpa sengaja, tapi terus kemudian dimanfaatkan. Dan dalam konteks ini memang kita harus memahami bahwa proses-proses politik yang terjadi sekarang ini memang mirip pertarungan silat, kalau sudah pertarungan silat, ya namanya lawan politik akan mencari-cari celah. Ada jurus pamungkas, mencari celah, kalau misalnya pertahanan, kalau kakinya, kalau pertahanan di bawahnya lemah, yang kaki yang di bawahnya gak diserang. Kalau pertahanan di atas, di lemah, di atas yang diserang. Bahkan bisa juga, ya kalau sepak bola itu total futbol, di atas diserang, di bawahnya tengah juga diserang, semua diserang. Tapi kalau kita lihat, apakah serangan-serangan itu harus frontal, berputar terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau incumbent? Harus seperti itukah? Saya melihat begini, kalau terutama kita bicara, tadi kan pembukanya Pak Prabowo ya, saya melihat Pak Prabowo ini secara sekilas, feeling saya mengingatkan saya kepada Donald Trump ya. Donald Trump, Donald Trump waktu pil pemilu presiden 2016 di Amerika Serikat. Donald Trump banyak berbicara mengenai satu ya, kondisi kelas bawah di Amerika Serikat yang kemudian secara ekonomi itu terpinggirkan. Jadi kalangan kelas orang kulit putih, protestan yang menengah ke bawah, yang peran-perannya itu atau peluang-peluangnya itu terambil oleh kekuatan satu imigran, yang kedua dari kekuatan-kekuatan ekonomi di luar. Seperti misalnya China maupun kekuatan-kekuatan lain. Intinya isu-isu seperti ini akan dimakan, atau justru hanya akan justru kontraproduktif untuk si... Kalau belajar dari pengalaman di Amerika Serikat, justru Donald Trump yang secara kualitas dianggap atau sering dinilai di bawah Hillary Clinton, justru bisa menang. Karena memang kemudian rasa ketakutan yang tumbuh di masyarakat menengah ke bawah di Amerika tersebut, itu juga membuat mereka memilih si Donald Trump. Dan kasus Donald Trump ini menarik, karena kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo kan tadi menyerang elit ya, Pak Prabowo sudah beberapa kali menyerang elit dan mengkontraskan antara elit dengan rakyat. Karena sebetulnya kalau kita lihat backgroundnya Pak Prabowo, Prabowo ini kan sebetulnya adalah bagian dari elit ya, dari lahir itu ibaratnya sudah elit, pendidikannya juga elit, kemudian menikah dengan keluarga Pak Harto, dengan elit, sangat elit, bahkan elit paling atas, kemudian juga menjadi pengusaha, kakaknya juga pengusaha besar, termasuk juga yang punya akses modal, kemudian lahan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya mirip dengan Donald Trump, Donald Trump itu adalah salah satu orang terkaya di Amerika, saya tidak tahu catatan terakhir terhadap mengenai kekayaan Pak Prabowo seperti apa, tapi sebetulnya ini sama, dua orang kaya yang kemudian mengkontraskan orang miskin dengan orang kaya. Oke, tapi dengan isu-isu yang diangkat oleh Prabowo saat ini atau belakangan ini, katakanlah 2030, kemudian juga ada isu yang kemudian sekarang diajukan, apakah ini kontra, siapa yang diuntungkan? Pemerintah atau oposisi? Pada dasarnya kalau moodnya itu lebih banyak pesimis, maka itu cenderung akan negatif terhadap inkambar. Kalau moodnya positif kepada inkambar, artinya senang kepada inkambar dan ingin ke kondisi yang positif itu terus lagi. Balik lagi kita bicara mengenai Amerika, Donald Trump kan dia membuat slogan kampanye kan, make America great again, make America great again. Jadi Amerika dikonstruksikan sebagai sebuah negara besar yang sudah tidak besar lagi, kalah dengan negara lain, kemudian tidak bisa melayani rakyatnya dengan baik, karena itu kemudian Donald Trump berjanji, kalau saya jadi presiden saya akan membuat Amerika gagah lagi. Ini kan ada... Akhir lagi, kemudian jadi kontroversi, tapi kemudian dijawab oleh pemerintah. Menurut Anda bagaimana tanggapan dari pemerintah? Apakah mampu meng-counter, memutarbalikan keadaan, memutarbalikan opini publik, lalu siapa yang diuntungkan oleh dua isu yang kemudian diajukan oleh Prabowo ini? Ya, memang saya melihat responnya sudah cukup banyak ya. Misalnya, kalau bicara 2030, pernyataan dari Pak Prabowo ada dua jenis jawaban saya lihat. Pertama, Pak Prabowo kan itu sebetulnya bukan kajian, tapi fiksi. Nah, coba dijawab dengan kajian-kajian, kajian-kajian dari dalam maupun luar negeri, termasuk juga dari lembaga-lembaga konsultan manajemen seperti PWC dan seterusnya. Yang kedua, dengan memberikan data-data yang berbeda. Nah, kalau Pak Prabowo mengatakan 2030 itu Indonesia selesai, tetapi justru ada data-data yang menunjukkan pada 2030 Indonesia akan menjadi salah satu dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, momen ini berarti siapa yang diuntungkan? Pemerintah? Saya kira akan ditentukan oleh bagaimana komunikasi ini disampaikan. Pertama ya, seberapa sering hal ini disampaikan, yang kedua, seberapa meyakinkan hal itu disampaikan. Dan menarik sekali memang kalau kita bisa cek nanti di survei opini publik, manakah di antara dua pandangan atau dua teori ini yang lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia? Apakah pandangan nujum yang pandangan yang pesimis atau pandangan yang optimis? Itu yang menjadi sangat. Dan itu akan berpengaruh pada oleh stabilitas entah itu Jokowi atau Prabowo. Saya sangat yakin karena begini ada paralelnya juga dengan tingkat kepuasan kepada pemerintah. Kalau tingkat kepuasan tinggi, mereka yang puas kepada Jokowi itu kecenderungannya memilih Jokowi lagi. Tapi mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi itu kecenderungannya memilih Pak Prabowo. Ada juga selain Pak Prabowo tentunya ada juga Farlizon, Amin Rais yang kemudian juga di-counter balik oleh pemerintah. Siapa yang diuntungkan? Oposisi atau pemerintah? Dengan kasus itu? Ya, ini kan bagian dari pembelahan besar yang terjadi antara pemerintah dengan oposisi. Kalau kita bicara Pak Fadlizon tentu tidak heran karena Pak Fadlizon adalah wangkir ketemu Partai Gerindra. Dan beliau memang sudah ibaratnya satu paketlah dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Amin Rais partainya berbeda. Tapi memang Pak Amin Rais selama ini sering menyerang pemerintahan. Jadi saya kira retorika Prabowo, Fadlizon, kemudian Amin Rais itu berada pada satu frekuensi yang sama. Satu frekuensi yang sama. Selalu menyuarakan pesimisme, selalu menyuarakan kritik yang membuat persepsi mengenai kondisi Indonesia dan persepsi mengenai pemerintah menjadi negatif. Dan pada gilirannya itu akan diharapkan mencari alternatif pemimpin baru. Jadi artinya ke depan akan banyak sekali komentar-komentar seperti ini sehingga publik sudah bisa memetakan, oh orang ini, kubunya ini, orang ini. Ada statement yang kemudian menarik, tadi pagi kita ada sempat wawancara dengan Gatot Turmantio yang mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi Dodo itu sudah bagus. Tinggal apa yang kemudian ditambahkan dan diperbaiki beberapa hal. Kalau dipetakan itu gimana? Kalau Pak Gatot ini memang kita kan masih samar-samar ya. Beliau sering melontarkan kritikan-kritikan, beberapa pernyataan-pernyataannya itu berbau pedas. Tetapi di sisi yang lain, misalnya beliau mengatakan 2030 Indonesia akan menjadi negara besar ya. Atau ada redaksi yang lain, tapi intinya optimis lah. Terhadap 2030. Jadi saya kira kalau bicara Pak Gatot memang... Masih samar. Masih samar. Beliau ini kan baru lepas dari tugas sebagai TNI aktif. Karena itu mungkin masih mencari posisi sebetulnya. Apakah akan gabung dengan pemerintahan atau akan bergabung dengan pihak oposisi. Dan beliau sendiri kan sudah ditawari bergabung oleh Pak Prabowo tapi belum menjawab iya. Jadi artinya dengan ada komentar pesimis tentang suatu data, kemudian nanti akan ada peran data antara oposisi dan juga penguasa atau inkaban, disinilah kemudian swing voters akan melihat data-data dan memilih data ini. Mana yang benar, cek-rencek, itu yang kemudian akan mengarah kemana suara dari swing voters itu begitu ya? Sekali lagi saya ingat pemilu Presiden Amerika 2014, Donald Trump waktu itu berusaha membuat gambaran yang negatif mengenai Amerika Serikat dan dia mengatakan saya lah orang yang bisa membuat ini yang gelap menjadi putih, yang jelek.